Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Hai jumpa lagi ya hari ini kita unboxing lagi review lagi pokoknya tiada hari tanpa review dan unboxing teman ya Sekali ini kita akan buka mesin cuci dengan kapasitas paling besar 19 kilo dari LG teman seperti apa bentuknya seperti apa fiturnya kita cek lagi teman ya teman-teman bisa lihat Hai packingnya sendiri gede banget teman nah washing machine LG 19 kilo teman inverter dengan teknologi direct drive tanpa fanpel Oke ini kita lihat tipenya TH2519 DSAK made in Korea teman jadi masih build-up Wow kalau build-up ini kita bisa bandingkan dengan barang Indonesia nanti bedanya jauh nggak buatan Indonesia atau buatan Cina biasanya kalau berap ini harganya masih lebih mahal disini tertulis untuk teknik listriknya dia 220 dengan frekuensi 50hz dan penggunaan listrik nanti kita lihat lagi di dalamnya untuk packingnya kita ini dulu karena dengan kapasitas besar segini dengan teknologi inverter untuk penggunaan listrik mungkin tergantung dari banyaknya pakai juga Oke sudah kita buka teman ya kita cek dulu untuk unitnya packingnya ini bentuknya dengan warna middle black sama seperti yang sudah saya review direct drive 19 kilo dengan motion 4D dan satu lagi keunggulan mesin cuci ini dia bisa dihubungkan dengan home dashboard untuk TV jadi perintah suara teman ada dan ininya jadi ada tiga pilihan ini nah barangkali di rumah ada TV LG dengan ada WiFi teman-teman bisa konekkan di home dashboardnya TV jadi kalau misalnya ada kerusakan atau apa teman-teman bisa langsung dengan perintah suara misalnya nyuci atau apa nanti ada tambahan untuk mencuci apa bisa cukup bilang dengan kata-kata yang sederhana aja udah ngerti nanti dia jadi harus terhubung ke TV jaringan yang sama dengan TV WiFi terutama ya eh bagian samping tetap seperti biasa dia plat dengan warna middle black nya hitam agak semi-semi gray pegangannya di sebagian belakang untuk samping sebelah kanan ada pegangan teman-teman soalnya kapasitas mesin cuci segini kalau enggak dua orang ya kita enggak mungkin ini oke bagian belakangnya juga ini disini kita lihat untuk penutup bagian belakang tetap menggunakan aluminium jadi kurang lebih untuk misalnya ada kerusakan dari mesin cuci mulai tabung atau apa tinggal buka bagian belakangnya tapi enaknya kalau jenis cucian jenis fan belt tanpa fan belt gini hasil cuciannya nanti untuk suara lebih pelan enggak berisik Oke ini lihat fiturnya TH2519DS AK dengan frekuensi 22050hz ya dengan produksi masih dari Korea di impor langsung PT LG elektronik Indonesia inverter teman-teman ya jadi nggak usah khawatir smart inverter plus bisa pakai api nih jadi barangkali teman-teman menggunakan ini tinggal perintah pakai suara aja udah jalan mesin cuci ini tampilan menunya nanti kita lihat-lihat lagi bagian belakang kita lihat dulu bagian isinya bawaan bawaannya apa aja untuk mesin cuci ini pertama kali kita bukan dengan Oh ya untuk pintunya sendiri desainnya dia depannya dia ada list warna metalik teman-teman ya jadi ini untuk pintunya juga dia pakai diamond glass tempered glass dan framenya dia ada list stand list nya tentu baga bawaan bawaannya apa aja ini ada selang pembuangan Hai spiral bisa ditarik di dipanjangkan dipendekkan ya buku manual plus kartu garansi kartu garansi untuk superpas sendiri dia satu tahun dan untuk motornya dia 10 tahun direct drive teknologi yang dihakpatkan oleh LG sistem tanpa fun bell selang untuk air masuk Hai standar hampir sama yang digunakan di merek lain kita buka dulu tabungnya besar banget teman Hai teman-teman bisa cek ini tabungnya gede ada lagi bawahnya dia di antitikus ya penutup bagian bawah mesin cuci istilahnya kalau di Indonesia bilang antitikus ya untuk keamanan biar tidak kemasukan hewan-hewan atau apa dari bawah Hai selanjutnya kita cek untuk tabungnya di sini bagian atas dari tabung mesin cuci dia ada tempat Hai deterjen sama softener jadi nggak langsung dimasuk tabung dan di sampingnya juga dia ada untuk sistem jet spraynya ada sistem pencucian sama ini dengan semprotan nanti untuk hasil cucian juga lebih bersih tuh tabung full stainless teman bisa cek full stainless jadi mulai motor ini dan untuk saringan sendiri dia ada dua kanan kiri teman bisa cek untuk saringan filternya dia ada dua beda selama tipe yang sebelumnya yang saya review untuk seri yang 12 kilonya dia ada filter soalnya filternya dia ditaruh di belakang nah jadi untuk tempat kancing atau ada apa yang jatuh-jatuh dia dari belakang sampingnya selang pembuangan kalau yang ini dia untuk filternya dia ada dua kanan pas ada depan kita cek dulu untuk filternya di sini full stainless ya stainless bukan full ya stainless tapi dikombinasi bagian belakangnya dia ada plastik kita buka untuk cara pembersihannya gimana kita buka tinggal cedek yang di atas aja tinggal dorong aja teman ya jadi di stainlessnya ini dia ada filter kasa Hai nah ini plastiknya ada lubang kecil-kecil untuk nyaringnya seperti biasa di bawah ada karetnya nah ini filternya halus jadi stainless depan cover di belakangnya dia ada plastik untuk tempatnya kasanya tadi hai 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 kita coba pasang dulu kalau pemasangnya nih bahan gampang tinggal masukin aja dari bawah lihat noknya lurus tinggal wajah langsung di cek bagian atas cek oleh jadi tapungnya ini teman-teman bisa cek gede banget teman-teman 19 kilo Coba bayangkan berapa orang Hai tujuh kilo aja empat orang bisa ini orang 10 mungkin masih oke ya nyuci satu minggu sekali ya 19 kilo teman-teman tabung gede segini full stainless Hai penggunaan mudah lewat handpun bisa ya mau institusi cepat dan bertenaga 3d di sini ya dan kelebihannya juga dia ada sistem untuk pembersihan auto cleaning tab jadi ada sensor otomatis kalau misalnya tabungnya kotor udah mulai banyak lu apa bekas-bekas seterjen itu kan kadang-kadang muncul ya bisa ini auto restart tetap jadi ada listrik mati cucian masih jalan tinggal dia itu ya ini kita masuk di bagian program-programnya kita lihat Hai sama dengan tipe yang saya sudah sempat review di 12 kilo dia ndak berbeda jauh untuk tombol-tombolnya yang jelas kalau untuk seri-seri inverternya LG yang ini kita bisa menggunakan home dashboard hubungan ke TV nanti dari TV kita tinggal ngomong mesin cucinya udah paham ada hasil hubungan ke TV tinggal ngomong udah paham perintahnya sederhana dengan bahasa yang sederhana sesering mungkin kita gunakan sesering mungkin dia bisa mengenali Oke disini ada jadi disini ada program-programnya cara pengolong nanti untuk cara pengoperasiannya dari program samping sebelah kiri ini cukup ditahan tiga detik dia bisa langsung nanti jadi cara menghubungannya saya sendiri belum ini kedepan saya akan revieukan cara menghubungkan mesin cuci dengan home dashboard mungkin kalau sudah ada ini coba nanti saya praktekkan ya tapi yang yang jelas sudah support jadi teman-teman tinggal lihat aja nanti untuk tutorialnya gimana bisa oke ini untuk menu-menunya bagian sebelah kiri jalan dulu ya water level wash wash ini kayak seperti yang sebelumnya saya pernah ini jadi kalau udah di 25 tinggal itu aja ini jenis program dia ada dua jadi nanti muncul pada tampilannya disini ada menu programnya ada semua nanti jadi mulai ini apa ada udah semua cuma biasanya kalau program sehari-hari kita nggak perlu ribet sih teman-teman ya cuman tekan tekan power sama start bagian masuk deterjen softener masuk udah nggak perlu ini apalagi kalau kapasitas segini mau tujuh orang pun ya oke nyucinya oke dengan didukung soft close door tidak kaget atau tidak ini pintu tidak akan menutup tiba-tiba ya jadi setiap pelan slow ya mungkin dari sini teman-teman ada pertanyaan yang lebih lanjut silakan di klik aja di kolom komentar dengan senang hati saya akan menjawab dan menjawab menjawab Oke made in Korea LG tipe 19 kilonya dengan TH2519D SAK review singkat saya bertemu lagi di review selanjutnya sampai jumpa terima kasih teman-teman ya subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam siau sub indo by broth3rmax